Banjir di Ibu Kota sampai saat ini masih belum sepenuhnya menampakkan tanda-tanda akan surut. Di sejumlah kawasan, banjir masih menggenangi pemukiman warga, sekalipun tinggi genangan mulai menyusut. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit pasca banjir, Subordinas Kesehatan dan Kejamatan Keponcuduk, Jakarta Barat, Jumat pagi melakukan karbolisasi dan kapolitasi. Dengan menggunakan cairan dan bubuk disinfektan, petugas menyiram lingkungan dan wisi umum, serta sumur-sumur warga. Memasuki hari ke-10 banjir di Jakarta, setidaknya masih tercatat 14.000 pengungsi yang tersebar di 90 titik penampungan di 4 wilayah DKI Jakarta. Sekalipun jumlah pengungsi menurun, namun kualitas penanganan terhadap pengungsi di sejumlah titik penampungan masih jauh dari memuaskan. Paling tidak, dari pemantauan redaksi, manajemen distribusi bantuan untuk korban banjir masih kurang terkoordinasi dengan baik. Terbukti, masih banyak para pengungsi yang tidak kebagian bantuan. Di titik pengungsian kawasan muara baru penjaringan Jakarta Utara, pengungsi harus berebut untuk mendapatkan bantuan paket sembako. Meski bantuan terus disalurkan, belum semua warga korban banjir merasakannya. Warga harus rela berdesakan dan mengejar truk bantuan yang datang. Selain paket sembako, warga juga masih sangat membutuhkan selimut, air bersih, dan obat-obatan. Penanganan terhadap korban banjir harus ekstra hati-hati dan butuh kesabaran, sebab tidak semua pengungsi mempunyai persepsi yang sama soal cara dan bentuk bantuan yang dibutuhkan. Dari pantauan Gubernur DKI Joko Widodo di lapangan, tidak sedikit warga yang menghendaki bantuan dalam bentuk fresh money atau uang tunai. Bahkan untuk rencana relokasi tempat tinggal, tidak sedikit warga yang menolak dengan sejuta alasan yang beragam. Bahkan tawaran Pemda DKI untuk memindahkan pengungsi ke rumah Susun Marunda juga tidak pernah berjalan mulus. Padahal, fasilitas yang diberikan untuk pengungsi jauh lebih baik dan layak huni. Ratusan warga muara baru menolak diungsikan karena alasan lokasi rumah Susun jauh dari rumah mereka. Warga umumnya memilih pulang ke rumah untuk menjaga harta benda, meskipun sebagian besar rumahnya masih terendam banjir. Mau ke Ploet aja lah. Enggak lah, jauh. Bapaknya kan kerja mumut, jauh. Padahal saat ini sudah ada 400 unit rumah Susun di Marunda yang disediakan Pemprov DKI Jakarta untuk menampung korban banjir Ploet. 1.200 unit sisanya akan dibangun di muara baru dan muara angke sebagai antisipasi banjir yang akan rampung tahun depan. Namun, terlepas dari problematika penanganan korban banjir, kucuran dana untuk tanggap darurat banjir ini harus benar-benar sampai dan bisa dinikmati mereka yang membutuhkan. Jangan sampai alokasi dana tanggap darurat ini menguap, tidak jelas manfaatnya bagi para korban. Tim Liputan, Trans7.